Terima kasih. S2-nya, Master dari salah satu universitas kampus terbaik di Amerika Serikat, yaitu University of Florida. Bersama Kak Andika Hadani Putra, yang sudah selesai S2-nya di Master dalam bidang Veterinary Medical Sciences, yang biasa dipanggil dengan Kak Dika. Halo Kak Dika, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika. Oke, Kak Dika, terima kasih banyak, Kak. Sudah mau share, Kak, tentang pengalaman dan juga kehidupan selama di Amerika Serikat. Sama-sama. Pertama di masa pandemi COVID-19. Dan ini Kak Dika sekarang lagi di Amerika, Kak? Iya, posisi sekarang di Georgia, Amerika Serikat. Georgia di Amerika Serikat. Oke, ini berarti bukan di Florida, Kak, ya? Bukan, saya untuk internship-nya pindah, pindah state istilahnya, ke Georgia. Oke, jadi sewaktu kuliahnya itu di Florida State, ya? Atau provinsi ya, kalau Indonesia itu sekarang internasionalnya. Kayaknya kayak provinsi, Kak, betul-betul. Ke Georgia. Wah, jalan-jalan di kesempatan. Bagaimana, Kak, asal sana pandemi di sana, Kak? Georgia salah satu state yang cukup tinggi ya. Kalau nggak salah, urutan ke-5 atau ke-6 gitu di Amerika. Jadi juga lumayan was-was juga gitu, loh. Iya, dan sudah ketahui, Amerika Serikat sudah jutaan, Kak, ya? Oh, iya? Nomor satu, kan? Oh, iya, iya, dunia. Semoga Kak Dika sehat selalu di sana, dan juga orang-orang Indonesia yang sedang kuliah maupun stay di Amerika Serikat. Amin. Oke, baik, teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan kembali bersama kami. Program Dunia Kampus, semoga teman-teman lebih termotivasi lagi, terinspirasi dengan para narasumber yang kita hadirkan di program ini, dan bisa membuat teman-teman tetap tidak menyerah untuk menggapai future goals-nya. Salah satunya adalah berkuliah ke luar negeri, ya? Terutama dengan beasiswa, ya? Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sharing session dari Kak Andika, Mari kita saksikan dulu, cuplikan video, ya? Seperti apa Universitas Florida yang berlokasi di Amerika Serikat. Berikut videonya. Home is not a place. It's a piece of your soul. And when it shines alongside hearts again, we become connected. Knowledge, passion, courage, and grit, we're all a part of this family. And together, we will embark on a journey that will take you beyond your limits and into greatness. In stillness and movement, day or night, these are the moments that will fill your hearts. It's a single cry amplified by a thousand voices, united in all kinds of weather. It's the opportunity to look at life with fresh eyes and to experience the world as you've never dreamed. If home is where you find yourself, then this is where you find your home. Now, a Gator, forever, a Gator. Ya, itu dari sedikit cuplikan tentang University of Florida. Jadi, ada tulisan Gator tadi. Nanti, Kak Dika bisa jelaskan. What is Gator? Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih buat Kak Dika sudah mau memenuhi undangan kami untuk sharing tentang bagaimana bisa mendapatkan visual full ride dan juga daftar dan kehidupan di luar maupun di dalam kampus di University of Florida. Untuk itu, teman-teman kita persilahkan buat Kak Dika memulai sharing session-nya. Oke. Bisa kelihatan ya layarnya? Yes. Mas. Wait. Oke. Kelihatan ya? Ya. Mas. Oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika. Saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya belajar di Amerika dengan Fesiswa Fullbright. Oke. Sedikit tentang saya. Saya kuliah S1-nya di Kedokteran Hewan di Universitas Erlangga. Saya angkatan 2009. lulusnya tahun 2014. Jadi, masih baru-baru saja ini lulusnya. Masuk 2009 ya, Mas? Iya. Masuknya 2009, lulusnya 2014. Waduh, sama ya ternyata kita satu angkatan. Maksudnya. Lalu, saya menempuh S2 di University of Florida di bidang Veterinary Medical Sciences. lulusnya tahun 2020, lulusnya tahun 2020. Jadi, barusan ini lulus tahun bulan Mei ini, alhamdulillah. Wow, congratulations, Kak. Ya, alhamdulillah masih bisa lulus ya. Lalu, alhamdulillah dapat kesempatan lanjut untuk internship di University of Georgia di Rumah Sakit Hewannya sebagai Dermatology Specialty Intern. Ini yang sekarang saya jalani. Lalu, quote favorit saya, dari Matma Gandhi ya. The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. Jadi, aku cukup setuju. Ini quote yang aku sering pakai di SI untuk apply to the University of the University of Georgia sebagai justification bahwa salah satu parameter kesuksesan negara itu sebenarnya bisa dilihat dari gimana sih cara kita memperlakukan hewan itu. Dan, personally speaking, aku suju memang ini salah satu parameter yang bisa jadi istilahnya untuk mengukur ke makmuran sebuah negara gitu loh. Makanya ini aku masukin di SI-ku. Oke, dan it works, Kak ya. Maksudnya mereka itu panitianya dari seleksi kampusnya itu mereka percaya, wah keren nih. Ini namanya Andika Harani Putra ini harus masuk nih jadi mahasiswa cita nih. Hopefully ya. Hopefully. Kak, ini inline, Kak ya, jurusan S1-nya dan S2-nya juga inline. Ini tentang hewan, kan gitu ya, Kak ya? Betul, inline. Ya, inline. Dan, kalau bisa dilihat di sini bahwa Kak Dika itu sudah firm ya, sudah firm bahwa akan fokus kepada veterinary tentang kehewanan. Itu dari mana, Kak, ceritanya? Ceritanya dari mana ya? Jadi, berawal dari aku S1 dulu ya, aku kan memang sudah pengen jadi dokter hewan sebenarnya dari dulu. Aku ingat banget dulu masih kecil itu sering banget bawa kucing liar gitu, bawa pulang gitu, kucingnya kotor. Terus, di marahin sama papa saya yang bu, eh kamu kok bawa kucing ngapain? Memang kucing seneng kucing gitu. Terus, kok kebawa sampai besar pengen jadi dokternya kucing gitu loh. Jadilah saya dokter hewan. Terus, setelah saya praktek selama kurang lebih 3-4 tahun, saya mulai sadar, saya, aku pengen tahu lebih banyak soal bidang ilmu ini gitu loh. Dan di Indonesia tuh nggak tersedia gitu loh, apa yang aku cari gitu. Makanya aku kemarin cari, di mana aku bisa cari, di mana aku bisa dapat ilmu ini, spesifikasi kalau apa-apa, minatannya di dermatologi ya, ilmu penyakit kulit ya, khusus hewan ya, anjing-kucing. Dan aku dapat informasi ada di Amerika, akhirnya aku kejar program ini. Dari situ sih ceritanya kenapa aku pengen mengejar studi S2 di Amerika. Oke, selain kucing, ada hewan lagi yang sangat kamu sukain, Kak Dika? Kalau saya sih lebih prefer kucing sama anjing ya, hewan peliharaan ya. Saya nggak terlalu fokus di hewan besar, karena kalau dokter hewan kan ada bidang fokusnya masing-masing, kalau saya bidangnya dia memang biasanya fokusnya di anjing sama kucing, yang peliharaan. Oke, sip. Dan setelah lulus, kemudian ngambil master, itu sempat juga bekerja di Indonesia, Kak Dika? Iya. Jadi aku selalu lulus kerja kurang lebih 3-4 tahun praktek di hewan kecil, anjing sama kucing, sebelum studi S2. Nice, oke. Terima kasih banyak, Kak Dika. Ada lagi yang diceritakan, Kak Dika? Itu aja sih, nanti ada lagi cerita-cerita yang... Oke, stay tune ya, teman-teman. Silahkan, Kak Dika. Oke. Oke, nah jadi, yang aku akan bicarakan hari ini, yang pertama otomatis adalah making the decision. Perlu nggak sih kita belajar keluar negeri? Terus yang kedua otomatis preparation ya, persiapannya apa aja yang diperlukan. Lalu yang ketiga saya akan bahas full break itu seperti apa sih? Terus yang keempat, saya akan sedikit memperkenalkan University of Florida dan bidang saya veterinary medical science itu seperti apa sih? Lalu yang kelima, hidup di Amerika itu seperti apa sih? Nanti saya juga akan cerita sedikit. Terus yang terakhir, tanya-jawab kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin saya bisa bantu jawab. Perfect. Oke. Sekarang yang pertama, the ultimate decision. Harus nggak sih? Aku belajar di luar negeri? Untuk apa aku belajar di luar negeri? Itu kita akan sedikit sharing tentang ini. Nah, kalau kita dikasih pertanyaan harus ke luar negeri tak? Kalau bahasa jawanya ya, kode ke luar negeri tak gitu. Kembali lagi pertanyaannya, ultimate goal-nya apa gitu loh? Kalau saya, saya nggak akan jawab pertanyaan yang saya terang di sini ya. Lebih untuk refleksi teman-teman aja. Ultimate goal-nya apa? Tujuannya apa ke luar negeri? Itu jangan sampai sekolah-keluar negeri itu nggak ada tujuan gitu loh. Harus ada tujuannya mau ngapain, belajar apa, habis lulus mau ngapain, itu harus jelas gitu loh. Terus karir yang diharapkan nanti seperti apa sih ke depannya, itu harus dipertimbangkan kalau mau kuliah ke luar negeri. Terus juga, salah satu yang harus dipertimbangkan adalah soal income. Karena nanti kalau ke Amerika, otomatis dapatnya, stipendnya dolar dong, ya dolar. Dapatnya otomatis lebih banyak kalau di luar negeri. Karena nanti kembali ke Indonesia, harus siap dengan adjustment gaji yang, dengan level rupiah gitu loh. Jadi jangan sampai pulang ke Indonesia, terus ngomel, kok gajiku cuma segini ya. Sudah harus, itu sudah harus expect gitu loh. Kalau ke Indonesia, gajinya gaji rupiah, jangan dibandingkan dengan gaji dolar gitu loh. Jadi harus siap. Itu yang pengen saya tekankan sih, kalau teman-teman pengen kuliah ke luar negeri gitu loh. Faktor-faktornya. Nah, lalu, ke luar negeri itu sebuah keinginan, kebutuhan, atau cuma gaya-gayaan sih. Kalau saya ya, ngeliatnya, teman-teman lanjut aja ke luar negeri, kalau misal memang benar-benar passionnya di ilmunya di situ. Terus, terutama kalau di Indonesia ilmunya nggak ada. Contoh seperti saya, saya kan bidang meniatnya veterinary medical science, fokusnya di dermatologi veteriner, atau dermatologi pada anjing dan kucing. Itu di Indonesia sebenarnya belum terlalu didalami, nggak ada bidangnya gitu loh. Jadi makanya saya harus kabur ke Amerika untuk belajar itu gitu loh. Terus, kalau semisal teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, cuman misalnya buat gaya-gayaan, cuman supaya social prestige-nya supaya tinggi gitu, apalagi buat posting di Instagram. Coba dipertimbangkan lagi ya, karena uliah ke luar negeri itu nggak seenak yang teman-teman bayangin gitu loh. Karena rata-rata kalau teman-teman yang ke luar negeri, postingnya ya pas liburan gitu loh. Pas belajar nggak diposting. Gitu loh. Jadi jangan dianggap kita di sini enak-enak-enak, terus liburan gitu. Nggak, juga ada nanti waktunya belajar, ngabisin waktu di perpusakaan, itu juga berat. Jadi kalau tujuannya, tujuan sekolahnya superficial, coba dipertimbangkan lagi. Nah, sesi kedua, persiapannya apa aja sih, kalau semisal pengen kuliah ke luar negeri itu? Otomatis bahasa Inggris ya. Terutama Amerika, yang memang negaranya berbasis bahasa Inggris. Ini mungkin teman-teman sudah tahu, tapi saya pengen menekan aja, banyak tes bahasa Inggris di luar sana. Tufel itu ada dua, ada ITP sama IBT. Ada juga namanya IELTS. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pasti aware ya, kalau semisal sudah mau ke luar negeri, pasti nanti harus tes Tufel atau IELTS atau keduanya gitu loh. Kalau IBT, itu internet-based, biasanya persyaratannya minimal 80. Ini pada umumnya ya. Tufel ITP, persyaratannya rata-rata minimal 550. Lalu ada juga IELTS, itu minimal rata-rata 6,5 overall band. Nanti akan saya bicarakan lebih lanjut. Nah, bagaimana sih kalau ingin bisa berbasis bahasa Inggris? Nah, bahasa Inggris itu bukan kemampuan yang bisa di-develop dalam waktu sehari, seminggu, sebulan ya. Butuh waktu gitu loh. Cara kita untuk belajar bahasa Inggris itu macam-macam. Ada orang yang belajar bahasa Inggris, dari suka dengerin musik, dari suka dengerin podcast. Kalau saya pribadi, saya gamer. Dari kecil suka main video game, terutama main game yang ketualangan, gimana game itu banyak percakapan gitu loh. Nah, dari situ saya belajar gitu loh, bahasa Inggris secara nggak langsung gitu. Jadi orang itu beda-beda cara belajarnya. Lalu kalau misal teman-teman mau mengasah listening, saran saya kalau mau belajar bahasa Inggris itu, mulai sekarang ya, esap, jangan ditunda gitu loh. Karena butuh waktu. Kembali lagi kalau misal ke listening, teman-teman mulai coba dengerin podcast. Kalau misal teman-teman masih baru banget belajar bahasa Inggris, bisa coba minimal dengerin lagu bahasa Inggris gitu loh. Terus coba dia mengerti liriknya nih, apa sih orang ini ngomong apa sih gitu loh. Terus, kalau sudah mulai level intermediate, teman-teman bisa juga dengerin podcast dari TED, TED. Bisa teman-teman mulai dari bidang-bidang teman-teman familiar. Kalau teman-teman sudah merasa cukup lumayan dalam listening podcast, coba teman-teman pindah ke podcast, di mana area tersebut teman-teman nggak familiar. Contoh, kalau saya kan Dr. Ewan, otomatis kalau dengerin podcast di bidang kedokteran hewan, saya pasti familiar gitu loh. Tapi untuk mengasal bahasa Inggris lebih lanjut, mungkin saya nanti ke depannya bakal dengerin podcast di bidang politik gitu, untuk mengasal listening. Karena saya kan awam banget ya sama politik gitu loh. Itu nanti pasti akan terasa bahasa Inggris dari sana. Ya, Kak. Gika? Ya? Ini adalah pertanyaan dari live chat YouTube ya, dari Ataya. Dia menanyakan, Kak, bagaimana kita menentukan preferensi kita, TOEFL atau IELTS? Kalau TOEFL yang IBT, ITP, atau yang... Menentukan tesnya gitu ya maksudnya. Jadi preferensinya, mungkin apakah kita lebih nyamannya IELTS, kita tuh bagaimana, Kak, caranya? Menentukan preferensinya. Nanti, sebenarnya nanti saya bakal bicarakan soal TOEFL versus IELTS. Nanti, jadi mungkin jawabannya later ya. Nggak apa-apa ya. Soalnya nanti akan saya bahas. Ada slide-nya sendiri. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sip. Kalau ada pertanyaan, bilang aja ya. Terus, speaking. Ini kalau saya sih, kalau speaking, ngasahnya, kalau lagi di rumah sendirian, itu mumbling aja, mumbling. Apa mumbling itu bahasa Inggrisnya? Bergumam. Gitu loh. Bergumam ya. Atau ngomong sendiri di depan kaca, jangan takut dikira orang gila. Nggak apa-apa, namanya kita orang latihan kan gitu loh. Sering-sering aja gitu, mumbling bergumam bahasa Inggris itu untuk ngelatih kemampuan speaking English gitu. Terus untuk kemampuan menulis sama membaca, otomatis harus melakukan. Harus sering baca, harus sering nulis. Jadi, mulai sekarang di asah aja kemampuan bahasa Inggrisnya supaya pas nanti tes, nggak terlalu kaget gitu loh. Nah, ini menjawab tadi pertanyaannya salah satu viewer ya. Tufel atau IELTS sih? Yang mana tesnya gitu loh? Nah, long story short, it doesn't matter. Sebenarnya nggak terlalu impactful banget. Nah, tapi ada perbedaan yang memang teman-teman harus tahu. Ada orang yang lebih nyaman Tufel, ada yang lebih nyaman IELTS. Nah, saya sendiri IELTS, nyamannya. Kenapa? Karena kalau tes IELTS ketika kita speaking, itu kita ngomong langsung sama bulenya gitu loh. Jadi, kita kayak ada conversation langsung. Nah, beberapa orang justru nggak nyaman kalau ngomong sama bulenya karena nervous kan gitu loh. Nah, kalau untuk orang-orang yang seperti ini, mungkin Tufel IBT lebih cocok. Kenapa? Karena kalau Tufel IBT nanti speaking-nya, itu kita ngomong sama komputer, kita nggak langsung lihat orang gitu loh. Nah, ada orang yang lebih fasih ngomongnya kan kalau misalnya nggak sama orang langsung kan karena mungkin nervous atau apa gitu. Nah, jadi untuk tes mana yang lebih bagus, sebenarnya kembali ke teman-teman sendiri gitu loh. Teman-teman lebih komputer-oriented atau person-oriented gitu loh. Nah, nanti bisa dipilih dari situ. Nah, terus memang kalau Amerika, negaranya, itu memang mereka lebih prefer Tufel IBT, tapi bukan berarti mereka nggak terima IELTS ya. hampir semua universitas di Amerika itu terima IELTS kok, jadi jangan khawatir. Dan sebaliknya, di Eropa dan Australia biasanya mintanya IELTS, tapi saya yakin mereka juga pasti terima Tufel IBT. Jadi, jangan terlalu dipusingin. Kalau menurut saya, kembali ke teman-teman, teman-teman ini orang seperti apa, kalau memang lebih nyaman ngomong sama orang, langsung mending tes IELTS daripada Tufel IBT. Karena Tufel IBT, teman-teman, ngomong sama komputer istilahnya, ngomong sendiri gitu. Semoga menjawab pertanyaannya yang tadi ya. Terima kasih Kak Dika sudah menjawab. Oke, sip. Nah, lalu preparation yang lain apa sih? Yang pertama yang harus disiapkan jauh-jauh hari itu adalah surat rekomendasi ya, karena kalau kita minta surat rekomendasi, nggak mungkin dong kita mintanya tiba-tiba gitu, kan harus ngasih waktu si referee tersebut. Jadi, itu harus dibirikan. Siapa sih dosen atau teman-teman yang tahu teman-teman itu orang yang seperti apa? Bisa cerita teman-teman itu orang yang mungkin kerjanya ulet atau gimana? Itu teman-teman sudah harus mulai identify dari sekarang. Lalu, translasi IJASA dalam bahasa Inggris itu juga mungkin perlu persiapan lebih. Dini, kenapa? Karena beberapa universitas mungkin agak perlu waktu lama ya untuk translasi IJASA dan transkrip resmi. Jadi, saran saya kalau misalnya sudah mulai dari rencana keluar negeri, sesegera mungkin langsung urus translasi IJASA dan transkrip-nya. Terus, SI. SI ini juga saran saya dipersiapkan sejak Dini ya. Kenapa? Karena SI ini nanti perlu di-edit berkali-kali, dibaca berkali-kali, sampai SI-nya benar-benar perfect dan enak untuk dibaca gitu loh. Jadi, saran saya teman-teman jangan nunggu kalau misalnya memang mau apply beasiswa, langsung nulis SI-nya, langsung nulis draft-nya, karena nanti teman-teman akan baca berkali-kali, minta komen dari teman atau mungkin orang tua, atau mungkin dari award di beasiswa lain. Itu perlu waktu. Jadi, saran saya disiapkan sejak Dini. Ya, untuk Kak Andika ada... Ya, untuk Kak Andika sendiri ada meminta bantuan, support revisi dari senior-senior. Oh iya, jelas. Kalau saya minta banyak teman, terus juga ada kenalan penerima beasiswa, saya minta tolong ke beliau. Minta tolong ke dosen pun juga saya kemarin minta tolong dosen saya. Menurut saya, kalau menurut top, gimana sih SI-nya apa yang bisa diperbaiki gitu. Terus, pokoknya saya meminta banyak orang untuk membaca SI-nya saya sebelum SI-nya saya benar-benar perfect dan ready untuk dikirim untuk apply beasiswa. Ya, Kak Andika, bagaimana menemukan orang atau mentor yang tepat untuk membantu take look atau revisi personal statement kita? Kalau menemukan mentor itu biasanya paling gampang langsung ke website full break-nya langsung. Jadi full break itu punya listing awardee-nya mereka, listing grantee-nya mereka. Nanti teman-teman bisa cari satu-satu. Kira-kira grantee ini cocok nggak dengan saya bidangnya. Contohnya kalau saya kan kedokteran hewan, otomatis saya nanti dari daftar grantee tersebut, saya bakal cari mereka-mereka yang kuliahnya di kedokteran hewan gitu. Kalau saran saya mulai dari situ. Atau kalau misal teman-teman googling aja blog gitu. Blog kuliah luar negeri gitu. Terus kalau mereka punya alamat email yang bisa diraih, coba aja email mereka gitu loh. Mereka kira-kira bersedia nggak? Lagi sibuk nggak? Kalau lagi nggak sibuk, boleh nggak minta tolong baca ini saya gitu. Jangan lupa aja, pokoknya minta tolongnya yang sopan gitu kan. Itu sih. Lalu yang terakhir, spesifik skill set or knowledge. Ini tergantung beda-beda ya tiap field ya. Kalau saya kan dokter hewan, fokusnya pengen di bidang klinik. Jadi otomatis ekspektasinya saya harus punya pengalaman klinik dulu sebelum S2 gitu loh. Tapi ini bener-bener beda-beda dan bervariasi tiap bidang gitu loh. Tapi kalau dari bidang kedokteran hewan sendiri, ekspektasinya sudah punya pengalaman praktek sebelum S2 gitu loh. Jadi nanti waktu S2 sudah tahu gitu loh bidangnya seperti apa. Jadi nggak gamblang aja gitu. Next. Soal SI. Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanya ya sama teman-teman yang mau apply beasiswa. Gimana sih SI yang bagus itu gitu? Nah kalau itu dulu berarti SI ini sangat penting. Jadi bener-bener harus ditulis sejak dini, sedini mungkin, revisi sesering mungkin, minta orang sebanyak mungkin buat baca. Pokoknya jangan sampai SI ini jadinya nggak bagus gitu. Karena SI ini bener-bener penting kalau untuk apply beasiswa. Nggak cuma full break menurut saya. LPDP pun juga saya rasa SI juga itu akan sangat dibaca gitu loh sama panelis gitu loh. Dan pertanyaan-pertanyaan nanti dari interviewer, itu nggak jauh-jauh dari SI yang teman-teman tulis gitu. Makanya penting banget untuk tahu gitu gimana caranya nulis SI yang baik. Nah kalau saran saya sih, panelis biasanya nggak suka ya membaca SI yang bertile-tile. Jadi saran saya batasin aja satu halaman, jangan lebih. Satu halaman ya Nika? Ya kalau saran saya satu halaman jangan lebih. Karena orang nggak suka baca bertile-tile cerita gitu. Terus apa sih yang harus ditulis? Yang pertama kalau menurut saya what. What ini bidang apa sih teman-teman yang mau pelajari gitu loh. Dan be spesifik gitu loh. Jangan terlalu general. Contoh, saya mau belajar kedokteran hewan gitu. Jangan bilang saya mau belajar kedokteran hewan. Be spesifik gitu loh bidangnya apa. Apakah hewan kecil, hewan besar, hewan lab, hewan liar. Terus kalau misal hewan kecil, hewan kecilnya di bidang apa? Di bidang bedah, di bidang dermatologi, di bidang ilmu penakit mata. Itu harus spesifik. Sama seperti bidang lain. Saya mau belajar ilmu pertanian. Oke ilmu pertanian seperti apa? Harus spesifik gitu loh. Terus why? Kenapa? Kenapa bidang ini kok menarik banget buat dibelajari? Kenapa kok teman-teman tertarik untuk mempelajari bidang ini gitu loh? Terus kenapa bidang ini kok penting banget buat dibelajari sampai teman-teman harus ke luar negeri gitu loh? Itu teman-teman harus utarakan di SI. Kenapa kok penting gitu loh? Terus who? Gue ini lebih ke teman-teman. Teman-teman itu siapa gitu? Lulusan mana? Terus kualifikasinya apa? Terus kenapa teman-teman itu kan didatang cocok untuk S2 luar negeri di bidang tersebut gitu loh? Istilahnya kayak self-promote gitu loh. Teman-teman buktikan kok teman-teman bisa untuk menempuh pendidikan ini di luar negeri. Terus how? How ini nanti seperti apa teman-teman untuk menempuh studinya di luar gitu loh? Apakah dengan mengambil mata kuliah ini, mata kuliah itu? Jadi be spesifik kalau sana saya. Terus juga bagaimana nanti teman-teman akan menjalankan istilahnya VC setelah lulus S2 ke depannya? Itu juga harus jelas. Lalu yang terakhir, ini cursing different subject, ini sering juga jadi pertanyaan. Nah, Kak, kalau saya S1-nya kalau tanah hewan, S2-nya mau ekonomi, bisa nggak? Tergantung teman-teman menjelaskannya seperti apa ya, ke panelis yang di daya saya seperti apa. Karena memang saya punya beberapa teman yang bidangnya beda antara S1 sama S2, non-linear. Yang penting teman-teman bisa jelaskan. Kenapa kok non-linear? Terus apakah bidang non-linear ini nanti hanya akan membantu teman-teman di bidang kerja. Itu yang perlu teman-teman pertimbangkan kalau misalnya non-linear. Tapi kalau saran saya sebisa mungkin linear. Kalau misalnya memang perlu banget non-linear, nggak masalah. Yang penting jelaskan dengan concise dan clear di essay itu nanti. Nah, masuk sesi selanjutnya, yaitu bahaya siswa Fulbright itu sendiri. Saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama, kenapa sih kok Amerika? Ini kalau untuk bidang saya, ya kedokteran hewan ya, Amerika itu salah satu negara rujukan istilahnya untuk bidang kedokteran hewan. Terus jumlah universitasnya juga banyak gitu loh. Tinggal pilih kalau di Amerika. Lalu, salah satu yang spesial juga dari Amerika itu adalah topiknya banyak yang bisa dipelajari, terus ekspertnya juga banyak. Sebagai contoh gini, kalau di negara lain mungkin teman-teman kalau misalnya nyari ekspert di bidang, contoh kalau saya kan bidang dermatologi, mungkin ada satu atau dua bidang ekspertnya. Kalau di Amerika, bisa sampai puluhan, dan setiap ekspert ini punya interest yang beda-beda. Contoh, saya mau mempelajari dermatologi penyakit jamur, oh, bisa ke Profesor A. Kalau misal saya mempelajari penyakit bakteri, bisa ke Profesor B. Itu benar-benar enak tinggal pilih gitu loh kalau di Amerika. Semua ekspertnya ada, tersedia, teman-teman tinggal kontak, dan tinggal tanya untuk menjadi murid mereka. Itulah salah satu keunggulan Amerika kalau di sisi saya sih. Lalu Fulbright Scholarship, ini sering juga jadi pertanyaan, benefit dan challenges-nya apa? Untuk benefit-nya jelas ya, sesuai namanya, ini salah satu beasiswa yang cukup bright, yang terang lah istilahnya masa depannya istilahnya, dan salah satu beasiswa yang terkenal, nggak cuma di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Terus salah satu yang spesial dari Fulbright itu adalah kemampuannya dalam membentuk networking. Jadi kalau misal nanti beasiswa Fulbright, teman-teman akan dapat kesempatan untuk ketemu dengan Fulbrighter, nggak cuma dari Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah itu merupakan kemampuan networking yang benar-benar bagus gitu loh, yang mungkin di beasiswa lain minimal. Ini salah satu strong suit-nya beasiswa Fulbright. Terus nanti selanjutnya, teman-teman kalau dapat beasiswa Fulbright, nanti bakal dikasih, istilahnya conference, untuk personality dan professional enrichment. Kemarin kalau saya kebetulan dapat enrichment-nya di Utah, di South Lake City, itu sama, nanti juga akan ketemu dengan Fulbrighter dari seluruh dunia, digumpulkan jadi satu, terus kita bicara soal satu topik, kalau saya kemarin topiknya soal bisnis dan teknologi. Jadi nanti istilahnya, teman-teman juga bakal dapat ilmu baru, teman baru, networking baru, itu salah satu benefit-nya Fulbright juga. Ya, Kak Dika, enrichment ini seperti semacam orientasi ya, sebelum mulai perkuliahan ya? Ya, jadi ada dua, ada orientasi, ada enrichment itu sendiri. Jadi kalau enrichment itu lebih ke professional building gitu loh. Jadi untuk menambah ilmunya para grantee tersebut. Kalau orientasi nanti juga ada sendiri yang di Amerika, yang nanti akan juga saya ceritakan lebih lanjut. Oke, terima kasih, Kak. Lalu, salah satu keunggulan Fulbright juga, yang saya nggak temukan di bisniswa lain, GRE, Tufel, dibiayain, sama biaya travel-nya. Jadi teman-teman nggak usah mikir nanti, aduh, GRE berapa duit ya, Tufel berapa duit ya, mahal, aduh, iya memang Tufel dan GRE memang mahal. Tapi kalau dapat Tufel, nggak usah mikir, pikir nanti gimana caranya dapat nilai setinggi-tingginya. Itu kalau Fulbright, enaknya Fulbright. Terus, orientasi, itu nanti ada dua orientasi di Indonesia dan di Amerika, itu nanti teman-teman juga bakal dapat at no cost to you. Jadi gratis, gratis dari Fulbright-nya. Itu juga salah satu keunggulannya beasiswa Fulbright. Nah, ini abis bicara enak-enaknya Fulbright ya, otomatis, bicara nggak enaknya ya, otomatisnya pertama, kompetitiveness. Ini salah satu beasiswa yang terkenal dengan kompetitiveness-nya. Beasiswanya cukup sulit untuk ditembus, tapi bukan berarti nggak bisa ditembus ya. Ketika saya bilang kompetitif, jangan sampai hal ini bikin teman-teman terus berkecil hati. Aduh, aku nggak bakal bisa dapat. Enggak. Tetap harus dicoba kalau menurut saya. Terus, perjalanannya Fulbright ini panjang ya. Jadi setelah teman-teman dinyatakan lulus interview, itu nggak langsung berangkat ke Amerika. Masih ada proses yang lebih lanjut yang nanti akan saya ceritakan juga. Itu prosesnya cukup panjang dan cukup melelahkan. Lalu ini juga yang sering jadi pertanyaan, Kak, kalau Fulbright itu full nggak sih funding-nya? Short answer? No. Nggak full ya. Jadi kalau untuk master, cap funding-nya Rp35.000 per tahun, kalau untuk PhD Rp40.000 per tahun. Tapi, banyak teman-teman saya, termasuk saya, nggak mengeluarkan uang sepeserpun. Kenapa? Karena Fulbright ini sering punya kerjasama dengan universitas, jadi nanti kandidat Fulbright biasanya dapat semacam courting atau beasiswa tambahan. Jadi, uang ini cukup. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Karena Fulbright nanti akan mencarikan cara gimana caranya kita nggak ngeluarkan uang sama sekali. Dan Alhamdulillah, saya dan banyak teman saya nggak keluar uang sama sekali untuk beasiswa ini. Lalu, yang juga jadi pertanyaan, kalau itu dependen, anak istri, gimana? Kalau untuk Fulbright, kita nggak dapat ya, dana tunjangan untuk anak dan istri. Itu juga yang harus teman-teman ketahui kalau untuk beasiswa Fulbright. Tapi, bukan berarti teman-teman nggak bisa bawa keluarga ya. Bisa. Cuma nggak ada dana khusus. Karena banyak kok teman-teman aku yang bawa keluarga ke Amerika, mereka juga masih bisa survive. Itu benefit dan challenges untuk beasiswa Fulbright itu sendiri. Nah, sekarang timeline-nya. Ini timeline lama ya, tapi masih bisa dipakai kok harusnya. Jadi, mulai dari deadline pengumpulan berkas, itu biasanya di bulan Februari. Tapi kalau saran saya, coba kembali ke website-nya, double check aja apa masih Februari. Kadang bisa dimundurkan atau dimajukan, harus selalu double check setiap tahunnya. Setelah pengumpulan berkas, otomatis ada seleksi berkas. Itu nanti teman-teman akan dikasih tahu lulus seleksi berkas atau nggak. Lalu ada seleksi wawancara. Kalau misal wawancara lulus, teman-teman dinyatakan kandidat Fulbright resmi. Teman-teman akan menjalankan tes Tufel IBT dan GRE atau GMAT. Lalu Fulbright akan mendaftarkan teman-teman ke universitas di Amerika Serikat. Lalu menunggu, proses menunggu ini yang sebenarnya cukup lama. Sampai teman-teman dapat keputusan dari universitas diterima atau nggak, fundingnya cukup atau nggak. Teman-teman baru akan menjalankan PDO atau orientasi dan akhirnya berangkat ke Amerika. Jadi teman-teman coba aja lihat dari Februari 2017 ke Juni 2018. Prosesnya cukup panjang dan cukup bisa dibilang melalakan juga. Tapi it's all worth it kalau menurut saya. Nah, step yang pertama, paper selection atau seleksi berkas. Kalau saran saya, nanti kalau besok Fulbright, mereka punya checklist. Jadi punya checklist, ini sudah atau belum, sudah atau belum. Pakai checklist itu, pastikan teman-teman sudah lengkap checklistnya, baru dikirim. Karena kalau teman-teman berkas yang lengkap, jangan harap bisa lulus. Jadi harus benar-benar, ya, pasti seleksinya, berkasnya lengkap, baru teman-teman kirimkan ke kantor Aminev. Untuk persyaratan, teman-teman bisa kunjungi website ini, ya. Di sana lengkap, jadi saya nggak perlu jabarkan di sini lebih lanjut. Nah, kalau seleksi berkas, kalau pengalaman saya, biasanya yang dikasih tahu, hanya mereka yang lolos aja, ya. Mereka yang nggak lolos, biasanya nggak dapat email pengumumannya. Karena jumlah kandidatnya kan cukup banyak, ya. Jadi, nggak tahu kalau tahun depannya gimana, tapi kalau waktu saya dulu, cuma mereka yang lolos, mereka saja yang dapat undangan email, gitu. Nah, lalu interview. Biasanya interview di Jakarta sama Surabaya, ya. Tapi kadang-kadang juga di kota lain juga ada. Cuma umumnya Jakarta-Surabaya. Nah, nggak usah dipikirin biaya travelnya, karena nanti pull break akan reimburse. Mereka akan cover biaya untuk travelnya. Jadi, inilah yang nanya full break, gitu loh. Mereka cover banyak. Lalu panelisnya biasanya tersusun atas orang Amerika dan orang Indonesia. Kalau saya dulu, ada empat orang ya. Dua orang Indonesia, dua orang Amerika. Tips saya kalau interview sih, pastiin aja teman-teman tahu apa yang teman-teman isi di application form sama esainya. Karena pertanyaan nggak akan jauh-jauh dari sana, gitu loh. Jadi, selamat teman-teman menguasai apa yang teman-teman tulis, teman-teman istilahnya ada di kepala, gitu. Apa yang akan teman-teman bicarakan. Itu insya Allah interview-nya berjalan lancar harusnya. Lalu, otomatis seperti interview pekerja pada umumnya, ya. Harus dress well. Pakaian itu penting untuk ekspresi diri. Lalu senyum. Jangan terus waktu interview. Nama saya, Saya mau sekolah keluarga diri. Harus ada gitu loh, smile-nya gitu. Tunjukkan kalau I'm enthusiast, gitu loh. Saya entusias dengan proses ini, gitu loh. Itu harus ada. Kak Dika banyak loh. Kak Dika itu tidak hanya menjelaskan bagaimana interview, tapi bagaimana mimik mukanya itu. Harus senyum itu. Mudah-mudahan di sini teman-teman bisa mencontoh bagaimana tadi senyumnya, bagaimana ekspresinya semaksudnya wawancara. Terima kasih. Karena nervos itu kelihatan dari mukanya. Jadi, kalau misal senyum itu, lumayan menutupi nervos, gitu loh. Kalau dari saya sendiri sih. Nah, terus nanti kalau sesudah interview, nanti teman-teman bakal dapat semacam email dari Aminev. Dinyatakan bahwa teman-teman lolos atau enggaknya. Nah, kalau setelah interview, biasanya teman-teman akan dapat email mau lolos atau enggak. Nah, kalau saya, Alhamdulillah, bulan Juni 2017, langsung loncat baca email ini. Karena kita dinominasikan sebagai alternate candidate. Jadi, soalnya candidate ini, kalau di fullback ada dua ya. Ada prinsipal candidate sama alternate candidate. Prinsipal candidate itu mereka yang fundingnya sudah pasti ada. Alternate itu mereka istilahnya yang waitlisted. Jadi, kalau misal ada prinsipal yang mundur, atau fundingnya mungkin ada funding lebih, baru bisa berangkat ke luar negeri. Itu alternate candidate. Saya cukup kecewa sih waktu itu jadi alternate candidate. Tapi, untuk jadi alternate candidate fullback aja, saya udah bersyukur banget. Jadi, saya enggak mengeluh waktu itu. Langsung aja bersyukur, Alhamdulillah, dijalani aja prosesnya. Dan Alhamdulillah, tetap aja bisa berangkat. Kak Adhika, boleh ke slide sebelumnya? Ya, untuk alternate candidate ini, ini berarti memungkinkan bahwa kalau sudah menerima email, dan menjadi alternate candidate itu, bisa jadi kita tidak mendapatkan funding, dan tidak berangkat ke Amerika Serikat. Begitu, Kak? Good question. Kalau semisal fullback, historically speaking, alternate candidate semuanya berangkat. alternate candidate yang enggak berangkat ke Amerika adalah mereka yang gagal dalam proses aplikasi Tufel, mungkin nilai Tufelnya enggak cukup, atau mungkin mereka enggak nembus di universitasnya di Amerika. Jadi, bukan karena fundingnya enggak cukup. Biasanya kalau dari sisinya fullback sendiri, alternate candidate itu rata-rata berangkat semua. Cuma memang enggak geret diraja. Cuma kalau dari pengalaman aku, alternate itu insya Allah berangkat. Selama kita nilai Tufel cukup, universitasnya dapet, terus fundingnya juga cukup, dari universitasnya akan berangkat ke ujung-ujungnya. Jadi, kalau teman-teman dapat posisi alternate candidate, caranya saya jangan terlalu dibikin stres, karena pasti fullback akan carikan cara bagaimana teman-teman bisa tetap berangkat. Wow. That's super cool. Dan di sini kita lihat, Kak, ya. Di paling bawah itu ada official and final selection for this prestigious program is contingent upon the approval. Berarti menunggu lagi approval dari komiti, ya. Dari panitia yang DJ William Fulbright, or yang kalau sebut yang ada di DC. Udah pasti di-approve, gitu. Itu cuma istilahnya kasih tahu aja kalau misal nanti bakal perlu approval dari sini, tapi biasanya akan tetap berangkat. Jadi, enggak perlu kuat. Terima kasih, Kak Adika. Dan, teman-teman, ini adalah surat cinta, ya. Surat cinta dari Fulbright Indonesia. Ya, Fulbright Indonesia itu di Indonesia, ya. Pasti di Indonesia itu di bawah Aminev, ya. Seperti dikatakan Kak Adika, Aminev itu adalah singkatan dari American Indonesian Exchange Foundation, ya. Jadi, yayasan, ya, Foundation membawahi salah satunya berbagai pertukaran kebudayaan maupun besiswa. Salah satunya adalah S2 maupun S3 yang namanya itu Fulbright. Dan, mudah-mudahan di sini teman-teman yang menyaksikan ini, saat ini, ya, mendapatkan keberuntungan, ya, rejeki sama seperti Kak Adika menjadi seorang penerima besiswa Fulbright atau yang biasa disebut dengan Fulbrighter. Fulbrighter. Amin, amin, amin. Ini salah satu besiswa prestigius itu benar sekali di Sianteru dunia. Saya berdoa kepada teman-teman yang mau apply Fulbright di Perlancar, ya. Amin. Oke, sekarang kembali lagi ke Tufel dan JRE. Jadi, setelah dinyatakan lulus interview, teman-teman akan diminta tes Tufel dan JRE lagi. Tapi, kali ini, teman-teman akan di-expect untuk dapat nilai di atas minimal. Jadi, untuk teman-teman yang nge-apply master, kalau nilai Tufel-nya pas-pasan, 81, 82, 85, akan pasti diminta tes lagi. Ya, Kak Adika. Ya. Ya, mohon maaf. Sebelumnya, waktu mau apply, itu kita pakai cost sendiri, ya, Kak, ya. Untuk kokolnya. Dan itu bisa di mana saja. Bukan begitu, Kak. Betul. Betul. Nggak perlu IBT atau IELTS. Kalau untuk proses aplikasi berkas, bisa pakai Tufel ITP. Dan kalau, correct me if I'm wrong, tapi kalau saya Tufel ITP nggak terlalu mahal, Kak. Mungkin di bawah 500 ribu, kalau nggak salah. Saya lupa betul-betulnya. Tapi kalau untuk proses aplikasi, Tufel ITP cukup. Tapi harus selalu double-check sama Biasat Aminav, ya. Karena bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi biasanya ITP aja cukup, kok. Oke. Dan Tufel yang setelah kita dinyatakan lulus, dan nanti Aminav, ya, Fulbright Indonesia akan minta kita untuk tes lagi Tufel. Ini adalah tes Tufel yang sesungguhnya, ya. Sesungguhnya dalam arti, benar-benar official dan lebih mahal. Untuk apply ke universitasnya tujuannya. Itulah kenapa nanti Fulbright pasti akan minta nilai Tufel-nya yang tinggi, supaya kita cukup kompetitif ketika apply di universitas, gitu loh. Karena kalau nilai Tufel-nya pas-pasan, jadinya kurang kompetitif, ya, kalau dibandingkan dengan kandidat lain. Jadi, biasanya, kalau minimal, biasanya kalau master kan 80, ya, Tufel-nya. Tapi mereka ekspeknya biasanya di atas 90, supaya kita bisa jadi kompetitif kandidat. Terus kalau PSD, itu biasanya ekspektasinya di atas 100 rata-rata, ya, untuk Tufel-nya. Lalu untuk JRI, itu biasanya memang perlu beberapa kali tes baru bisa dapat skor yang istilahnya memuaskan, kalau dari pengalaman teman-teman saya, dan saya sendiri. Biasanya kalau untuk dari jurusan Science, harus lebih fokus di quantitative atau di math. Jadi kalau JRI kan ada tiga aspek, ya. Ada analytic writing, ada verbal, ada quantitative. Quantitative ini semacam matematika, gitu loh. Matematika-matika dasar, tapi yang istilahnya lebih, kalau bahasa jelimet, gitu loh. Lebih rumit, gitu loh, matematikanya. Terus kalau verbal ini lebih ke, seperti bahasa Inggris, tapi benar-benar sulit, karena JRI verbal ini menuntut teman-teman untuk punya kosa kata yang cukup luas, dan ini cukup memakan waktu, kalau JRI. Jadi saran saya, teman-teman, kalau memang muka mereka, persiapan JRI-nya juga mulai lebih dini, kalau saran saya, karena perlu waktu untuk belajar JRI ini. Seperti yang saya sebut tadi, harganya berapa, terus gimana kalau mau travel ke Jakarta, ke Surabaya, atau ke Bali, kalau untuk tes, kalau saya pikirin, karena nanti Aminef akan cover biaya tersebut. Jadi tinggal mikir aja gimana supaya tesnya itu bisa lancar, gitu. Nah, setelah teman-teman tahu score to full dan JRI-nya, teman-teman akan diminta oleh IIA. IIA ini Institute of International Education, mereka yang mengurus kita, dan akan apply ke universitas on behalf of us. Jadi kita nggak apply universitas ke kita sendiri ya, mereka yang akan melakukan itu untuk para kandidat full break. Saran saya, do your research diligently, jadi sering-sering aja Google universitas yang bagus, yang mana, terus kalau di bidang teman-teman, misalnya di bidang ekonomi, top universitinya itu ini, gitu. Teman-teman mulai riset, disesuaikan dengan score to full dan JRI. Contoh, kalau score to full teman-teman mentok di 82, 83, saran saya nggak, coba tinggalkan Ivy League, atau kayak Harvard, Princeton, itu mereka pasti ekspetasinya to full-nya di atas 100, gitu. Jadi, sekaligus berkaca dari nilai to full dan nilai JRI, itu juga jadi salah satu landasan untuk memilih universitas ke depannya. Nah, kalau saran saya sendiri, kalau untuk memilih universitas, kalau untuk full break, coba pertimbangkan tingkat kompetitiveness dan harga tuition-nya, karena sekali lagi, full break itu nggak full ya funding-nya. terus berkaca dari nilai, know your scores, kembali lagi ke nilai to full dan JRI, teman-teman, kira-kira berapa, apakah cukup kompetitif untuk universitas yang teman-teman tuju, lalu ada dua tingkat universitas yang mungkin teman-teman pertimbangkan untuk pilih, ada dream and safe. jadi teman-teman juga harus pertimbangkan safe university itu istilahnya yang aman untuk diambil gitu, yang mungkin menerima nilai to full yang diambang bawah, itu teman-teman juga harus cari. Lalu, nanti teman-teman kalau misal lulus interview, teman-teman akan di-assign seorang mentor di bidang yang sama dengan bidang teman-teman yang akan tuju. Nah, mentor ini adalah istilahnya narasumber yang bisa teman-teman pakai untuk memilih universitas. Jadi saran saya tanya-tanya-tanya ke para mentor, karena mentor ini tahu loh banyak soal universitas di Amerika. Jadi saran saya gunakan jasa mereka. Atau kalau teman-teman punya kenalan teman di Amerika yang jurusannya kebetulan sama, bisa tanya ke mereka juga. Itu salah satu cara untuk memilih universitas di Amerika. Nah, Kak Dika bisa tolong ya ya teman-teman seperti yang dikatakan Kak Dika ini salah satu ya benefit juga ya Kak Dika ya dari seorang Fulbrighter. Jadi, kita akan dibantu ya untuk daftar apply ke kampus yang dituju di Amerika Serikat. Jadi ini akan sangat membantu sekali ya teman-teman ya dibandingkan kita harus apply ke kampusnya dulu baru coba beasiswa atau coba beasiswa daftar sendiri ke kampusnya. Jadi kalau nggak lulus kampusnya bisa gugur tuh gagal tuh beasiswanya tapi di sini dibantu oleh Fulbrightnya itu sendiri. Nah, kalau untuk tadi apakah saya belum dapat pencerahan nih kita dapat pencerahan berapa jumlah limit kampus yang bisa dituju dipilih Kak Dika. Thank you for the question. Jadi, ada total empat ya kalau untuk master. dan ada lima untuk PSD itu nanti IAI akan review nanti kita bakal istilahnya propose saya mau di universitas ini gitu. Saya kemarin propose lima universitas dan Alhamdulillah IAI kabulkan gitu. Karena nanti IAI akan review lagi kamu propose di Harvard contohnya tapi nilai Tufel kamu 82 mereka mungkin nggak akan approve gitu loh. Karena almost impossible untuk ke Harvard atau ke Princeton dengan nilai Tufel yang pas-pasan gitu. Jadi, mereka juga akan review sesuai dengan skor kita sesuai dengan CV sesuai dengan resume itu nanti kita cocok nggak di universitas ini gitu. Mereka akan bantu di proses itu. Tapi, menjawab pertanyaannya ada empat kalau untuk S2 dan lima untuk anak S3 untuk total universitas bisa di-apply. Dan normalnya kalau kita apply sendiri ke universitas itu biasanya bayar application fee rata-rata bervariasi ya dari 50 sampai 92 dolar per universitas dan ini kita nggak perlu bayar. Wow. 50 kali katakan 4 bisa 200 dolar. Lebih. Itu kalau 50 kalau 90 2 kali 4. Oh, iya. Waduh, tambah lagi nih kasusnya. Tapi semuanya sudah di-cover. Ya, dan Kak Dika dari empat pilihan untuk master tadi itu adakah kemungkinan kita di-reject oleh kampusnya? Ya, betul. Jadi, kampus itu otomatis pasti akan mempertimbangkan ya apakah kandidat ini cocok di kampus kami terus fundingnya cukup atau enggak itu mereka akan mempertimbangkan dan memang ada kemungkinan di-reject gitu. Kadang kita diterima di kampusnya tapi ternyata fundingnya nggak cukup gitu. Itu juga jadi masalah gitu. Makanya itu IAI di sini benar-benar membantu untuk proses ini. Ya, terima kasih Kak Dika dan ada kemungkinan kita di-reject oleh keempat kampus tersebut karena suatu hal dan kita akhirnya gugur menjadi seorang full writer? Nah, itu dia yang tadi saya bilang. Jadi, ada beberapa alternate candidate atau prinsipal di mana mereka nggak dapat sama sekali universitas otomatis mereka gugur gitu loh. Nggak jadi berangkat ke Amerika. Makanya itu saya tadi bilang prosesnya panjang. Jadi, kalau misal sudah lulus interview jangan resign dulu. yang masih kerja, kerja tetap. Tapi tetap bilang ke bos saya in proses untuk mendapatkan biasa berpura gitu. Karena prosesnya masih panjang. gitu. All right. Oke. Top. Thank you for the action. Nah, proses ini yang cukup stressful gitu. Kalau saya dulu Alhamdulillah punya teman-teman yang cukup dekat juga. Kemarin, kalau nggak salah Rian Cita itu kan juga jadi pembicara ya di sini. Itu juga salah satu teman saya satu angkatan. Oke, ya. Mas Rian Thunderbilt. Iya, Rian Thunderbilt. Itu itu saya punya banyak teman-teman full break satu angkatan yang bisa sharing istilahnya. Karena proses menunggu ini cukup bikin stres ya. Namanya menunggu kan nggak pasti ya. Namanya orang nggak pasti itu pasti ada pikiran macam-macam. Terima nggak ya? Terima nggak ya? Itu pasti stres banget. Terus juga Alhamdulillah kalau saya kan tinggal sama orang tua dekat dengan ibu dengan bapak jadi masih bisa istilahnya curhat ke mereka-mereka kalau saya lagi stres proses menunggu ini. Nah, kalau saya Alhamdulillah kalau saya kan waktu itu ada empat universitas ya. ada University of Florida Iowa State University Louisiana State University sama University of Missouri pilihannya. Saya pilihan pertama memang University of Florida karena sudah ada profesor di sana yang istilahnya sudah kita kenal baik gitu loh. Nah, Alhamdulillah saya dapat LOA dinyatakan masuk University of Florida langsung saya jawab yes. Jadi, saya nggak tahu kabarnya tiga universitas yang lain diterima apa nggak karena saya nggak peduli saya udah dapat Universitas Florida langsung aja saya ambil gitu loh. Terus, untuk keputusan ini biasanya ada dua. Otomatis teman-teman harus tahu admission decision-nya diterima atau nggak satu. Yang kedua, funding-nya cukup atau nggak. Nah, kalau admission decision-nya sudah say yes oke, universitas menyatakan oke, kamu saya terima. Lalu, pertanyaan kedua funding-nya cukup atau nggak karena sekali lagi funding-nya full break kan nggak full ya. nah, kalau sudah funding-nya oke, baru teman-teman dinyatakan resmi full breaker akan berlangkat ke Amerika. Oke, Kak Adika. Ya, tadi Kak Adika menyebutkan apply, salah satu alasan apply ke Florida adalah itu sudah ada kenal dengan salah satu professor. Benar begitu? Betul. How do you you know get maybe like his contact, her contact, or information about the professor in the University of Florida? How? Thank you for the question. It's a great question. Jadi, kalau saya kan tertarik di bidang riset spesifik ya, di bidang A gitu. Saya otomatis langsung googling universitas di Amerika. Biasanya kalau di website universitas di Amerika, itu mereka punya list professor. dari sana mereka teman-teman bisa cari profesor mana sih kita kira-kira sesuatu sama teman-teman, maunya teman-teman. Dan di sana pasti nanti ada emailnya profesor. Nah, kalau saya sebelum saya apply full break, saya sudah email kontak profesornya duluan. Saya menyatakan bahwa saya tertarik untuk menjadi muridmu. Saya tertarik dengan bidang riset ini dan Alhamdulillah profesornya saya oke gitu setelah interview dengan profesornya. Biasanya oke. Nah, disitu kita mulai membangun istilahnya relationship dan network gitu loh. Nah, makanya itu saya menyatakan bahwa saya pengen di University of Florida karena saya sudah punya kenalan profesor di sana gitu. Jadi, alasannya cukup kuat kenapa saya membeli universitas ini gitu. Itu jawabannya profesor. Terima kasih, Dika. Menarik teman-teman ya. Teman-teman bisa mengadopsi, mengaplikasikan bagaimana caranya building relationship dengan profesor ya. Ternyata ada juga membangun hubungan dengan seorang profesor agar diterima nih. Cintanya masih diterima langsung di kampusnya. Dan teman-teman kita berterima kasih kepada Kak Dika ya. Ini adalah surat cinta langsung dari kampusnya ya, University of Florida. Langsung nih. Dan salah satu lagi soal profesor. Teman-teman kalau misalnya punya kenalan profesor sudah istilahnya profesor saya oke, nanti kamu bisa jadi muridku. Insya Allah proses admission, proses seleksi di universitinya akan lebih mulus gitu. Ini juga salah satu alasan terbesar kenapa saya bisa diterima di University of Florida. Karena udah punya kenalan profesor lebih dulu gitu loh. Jadi kalau teman-teman udah punya kenalan profesor harusnya proses admission lebih gampang. Itulah kenapa terutama di jurusan sains ya biasanya. Kalau semestinya sudah punya kenalan profesor, profesornya says oke, Insya Allah lebih mulus jalannya. Nah, next. Bisa sebelumnya. Teman-teman ini tadi adalah surat cinta dari University of Florida dan semoga ya teman-teman nantinya disini menjadi salah satu penerima surat cinta juga dari UF, University of Florida seperti Kak Dika. Dan sekali lagi terima kasih Kak. sedang membagikan surat cintanya. Semoga semakin banyak orang yang menerima surat cinta dari Amines Fulbright ya dan juga dari University of Florida. Amin, amin, amin. Tetap semangat nih buat teman-teman ya. Sudah diberikan nih contoh dari Kak Dika langsung bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan LOA Letter of Acceptance dari UF. Terima kasih Kak. Oke. Lalu ada namanya Pre-Departal Orientation Oops, sorry. Ini biasanya diadakan di Indonesia ya. Bukan biasanya, pasti diadakan di Indonesia Pre-Departal Orientation ini. Diadakan biasanya kurang lebih tiga hari. Nanti teman-teman bakal ketemu sama Fulbrighter Indonesia lainnya. Nanti teman-teman dari sana bisa kenalan gitu. Di sini istilahnya momen-momen untuk strengthen the bond antara grantee. asik banget acaranya. Seperti bisa teman-teman lihat di foto ini nanti kita bakal pakai pakaian adat dan saya dengan bangga pakai deskup Jawa ya karena memang saya orang Jawa. Ini seperti dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote ini. Iya betul. Ini kan satu Indonesia ya. Jadi benar-benar istilahnya bisa ketemu lah sama orang-orang dari Aceh, dari Papua itu asik banget gitu. Gak cuman ketemu orang Jawa doang gitu. Jadi seru banget. Nah lalu keberangkatan ke Amerika. Teman-teman sebelum berangkat ke Amerika berangkat ke Amerika nanti gak langsung ke universitas biasanya. Nanti akan teman-teman akan diberangkatkan ke universitas lain yang biasanya berbeda dengan tempat universitas S2 teman-teman untuk mendapatkan orientasi lagi di Amerika. Nanti di sini teman-teman akan mendapatkan ilmu Amerika itu seperti apa sih gitu. Terus teman-teman juga akan mendapatkan ilmu sedikit tentang bahasa Inggris terutama tentang writing ya. Karena kalau S2 kan pasti akan sering menulis. Nah di sini nanti teman-teman akan diajari gimana sih academic writing yang bagus itu dan setelahnya mempersiapkan teman-teman untuk jenjang akademik S2 yang akan teman-teman jalani. Dan seperti teman-teman bisa lihat di foto ini teman-teman akan bertemu dengan full director gak cuman dari Indonesia tapi dari seluruh dunia. Ini salah satu momen networking juga yang paling khas dari full director. Dan ini seru banget. I totally enjoy this experience jadi benar-benar ketemu dari teman-teman dari benua Afrika benua Australia benua Asia itu seru banget punya banyak kenalan jadi istilahnya networkingnya juga lumayan luas gitu kalau orang-orang full director biasanya. Ini alasannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan sedikit bicara tentang University of Florida terutama College of Veterinary Medicine dan Veterinary Medical Science yang saya pelajari. Nah, ini University of Florida gerbang depannya lokasinya di Guinnessville City di Florida ini salah satu top public universities di Amerika lalu mascot-nya adalah Gator jadi kalau tadi ada pertanyaan kan Gator itu apa sih? Gator itu mascot-nya University of Florida jadi mascot-nya kita itu buaya bukan buaya darat ya buaya beneran orang-orang anak-anak student biasanya bilangnya kalau nggak go Gators Gators Pride gitu ini salah satu mascot-nya kita jadi karena saya anak Florida otomatis saya dengan bangga bilang go Gators Gators Pride gitu nah oke dan bangunannya terlihat kuno sekali ya kenapa? dari bangunan UF ini kelihatannya sangat banyak modern betul lalu ada banyak universitas yang maksud saya ada banyak bidang ilmu yang disediakan di University of Florida juga mulai dari kedokteran asitek kedokteran hewan juga itu macam-macam jurusannya nah kalau untuk saya sendiri saya kan memang fokusnya di small animal ya jadi kalau untuk veterinary medical science itu di University of Florida ada empat lagi bidangnya ada small animal atau hewan kecil anjing dan kucing yang merupakan bidang saya ada large animal atau mereka yang deal dengan kuda dengan sapi dan hewan ternak lain ada bagian infectious disease dan immunology ada juga di bagian comparative diagnostic dan population medicine ini untuk bidang kedokteran hewan kalau saya sendiri saya fokusnya di small animal clinical science lebih spesifiknya bidang dermatologi atau penyakit kulit pada hewan lumayan unik ya teman-teman biasanya kalau misalnya dengar saya belajar penyakit kulit hewan pasti kaget ha? penyakit kulit pada anjing dan kucing gitu loh nah itu cukup unik nah kalau saya kan memang salah satu interesnya selain ke penyakit kulit saya juga interes di bidang pendidikan jadi waktu itu saya tesisnya kombinasi antara pendidikan dan kedokteran hewan jadi tesisnya saya berjudul the use of interactive technology to enhance learning in clinical veterinary dermatology jadi saya mengkombinasikan patient saya di bidang dermatologi dan bidang pendidikan itu asik banget nah waktu teman-teman di Amerika teman-teman juga akan di expect untuk ada pengalaman ngajar gitu loh dan menurut saya kalau kalau pun nanti teman-teman dapat full break biasanya gak perlu kerja lagi tapi kalau ada kesempatan untuk kerja jadi assistant ambil aja kenapa satu untuk pengalaman dua bagus di CV kalau teman-teman punya pengalaman kerja terutama assistant di Amerika atau ASDOS istilahnya kalau bahasa indonesanya itu di CV akan bagus banget terutama kalau teman-teman mau rencana lanjut S3 ke PhD pengalaman assistantship ini akan sangat membantu jadi kalau saran saya kalau nanti S2 dengan full break di Amerika saran saya ambil aja pengalaman assistantship untuk pengalaman teman-teman nah lalu terakhir sebelum tanya-jawab live in the USA saya akan sharing sedikit tentang kehidupan di Amerika itu seperti apa sih yang pertama otomatis academic activities ya kelas 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 tugas 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 aktivitasnya baca tulis ulangi baca tulis ulangi jadi otomatis ini akan jadi rutinitas teman-teman setiap hari kelas assignments writing jangan bosen-bosen karena ini nanti akan jadi aktivitas utama selama di Amerika nah kalau di Amerika ekspektasinya itu teman-teman harus punya critical thinking yang cukup tinggi terus teman-teman juga harus bersuara kalau di Amerika mereka itu they really appreciate your voice jadi menurut teman-teman itu seperti apa sih kalau ada isu A isu B isu C dimana pendapatmu gitu kamu menurut kamu seperti apa dan solusinya bagaimana itu profesor akan sangat suka kalau teman-teman mengutarakan pendapat karena itu yang mereka cari gitu loh terus otomatis kalau di Amerika fasilitas lebih banyak ya dari perpustakaan akses jurnal writing lab terus teknologi itu biasanya lebih komprehensif kalau di Amerika gak cuma di University of Florida sih dan uniknya kalau di Amerika ini gak cuma di University of Florida juga pakaian teman-teman itu gak terlalu penting jadi teman-teman bisa ke kampus pakai kaos oblong celana pendek sandal profesor gak akan ngamuk gak akan marah beda dengan di Indonesia kalau di Amerika cukup santai ya budayanya jadi kalau teman-teman berpakaian santai pun tapi teman-teman di kelas aktif mereka profesor akan appreciate ini salah satu perbedaan di Amerika dan Indonesia nah kalau seorang saya nanti di Amerika teman-teman jangan cuma jadi kupu-kupu istilahnya ya kuliah pulang kuliah pulang gitu loh tetap ikut organisasi kalau saya saya joinnya di VGSA atau Veterinary Graduate Student Association di kampus saya itu asosiasi dari anak-anak graduate student ngedain acara-acara khususus kita dan acara-acara untuk teman-teman lain itu akan membantu teman-teman juga dalam istilahnya kemampuan komunikasi jadi ini juga cukup penting jangan cuma kuliah pulang kuliah pulang gitu loh kalau saran saya sayang nah selama di Amerika teman-teman ada do and don'ts ya nah untuk yang dosnya teman-teman harus on time jangan ngaret karena time is very valuable untuk orang-orang Amerika dan sebenarnya semua orang sih time is very valuable tapi terutama untuk orang-orang sini ngaret is a big no jangan sampai ada budaya yang ngaret gitu terus senyum itu juga salah satu budaya yang penting di Amerika jangan kusut mukanya gitu jangan sampai gak enak dilihat gitu terus personal space gitu jangan sampai terlalu dekat dengan orang jangan sampai terlalu dekat terus tanya-tanya hal-hal pribadi itu sangat tantang terus kalau kita ngomongin on time nih ini apa yang akan terjadi apabila kita itu tidak on time dalam memenuhi appointment dengan seseorang katakan dengan orang Amerika terlantung konteks kalau misal untuk tugas kalau misal gak on time ya gak dianggap dianggap gak mengumpulkan tugas terus kalau misal ketemu dengan profesor profesor itu kan waktunya sedikit ya gak cuma nemuin kita doang gitu profesor itu kalau misal kita gak on time yaudah gak ketemu sama profesornya gitu loh jadi it's your loss gitu loh kalau misal kamu ngaret gitu loh jadi sangat-sangat discourage untuk untuk budaya ngaret di Amerika itu karena pasti akan kehilangan banyak hal kalau ngaret gitu terus kan juga profesor juga ngeliatnya orang ini kok gak bisa on time sih apakah ini orang Indonesia yang gak bisa on time atau gimana gitu jadi sekaligus kita mengenalkan kalau orang Indonesia juga bisa on time kok gitu loh jadi menurut saya budaya on time ini bener-bener harus penting banget istilahnya harus di uphold disini lalu untuk don'ts ada beberapa don'ts atau hal-hal yang jangan dilakukan di Amerika jangan sekali-sekali tanya sesuatu yang istilahnya personal ya kalau di Indonesia kan umum ya tanya halo eh pacarmu mana sudah nikah apa belum agamanya apa gitu umurnya berapa kenapa umurnya berapa nah itu salah satu pertanyaan yang jangan sampai ditanyakan karena itu personal space jadi jangan sampai kamu tanya hey mana suamimu mana istrimu apa pedulimu dengan hidupan padiku jadi jauhi hal-hal seperti ini terus jangan sampai teman-teman secara langsung atau gak langsung diskriminasi terhadap ras dan LGBT karena di Amerika mereka sangat inklusif jadi kalau teman-teman ada indikasi diskriminatif terhadap orang-orang ini mereka gak akan suka jadi saran saya selama di Amerika jangan sampai menunjukkan bahwa teman-teman benci terhadap ras tertentu atau mereka dengan orientasi seksual tertentu karena itu sangat pantang di Amerika gitu nah lalu kehidupan sebagai seorang muslim di Amerika seperti teman-teman tahu ya muslim itu minoritas di Amerika terutama di kota kecil kadang sulit nemu masjid kalau nemu masjid itu paling cuma satu jadi kalau di kota besar biasanya banyak ada komunitas muslimnya tapi kalau di kota kecil seperti saya masjid biasanya cuma satu jadi komunitas muslimnya juga lumayan kecil lalu puasa ini juga lumayan beda kalau di Amerika puasanya lebih lama ya terutama di Amerika bagian utara kalau saya kemarin di Florida untungnya gak terlalu lama ya puasanya kalau gak saya lah saya tuh sahurnya sekitar jam 4 atau jam setengah 5 buka puasanya jam 8 jadi gak terlalu lama kalau dibandingkan teman-teman yang daerah utara yang bukanya jam 9 jam 10 tapi lumayan juga panjang dibandingkan di Indonesia ya panjang banget nah lalu untuk Idul Fitri otomatis dan bulan Ramadan gak akan kerasa momennya ya seperti di Indonesia kalau di Indonesia Ramadan kan masih kerasa banget ya tapi kalau di Amerika kerasa apa karena muslim itu minoritas jadi harus siap menjalankan hidup seperti ini kalau di Amerika gitu nah terus salah satu hal yang penting itu juga kumpul-kumpul sama orang Indonesia ya ini waktu kita lagi acara Thanksgiving makan-makan bareng sama teman Indonesia di Florida ini juga salah satu momen distressing setelahnya karena nanti akan ada momennya dimana teman-teman tuh akan capek gitu ngomong bahasa Inggris terus ya hari gitu loh perlu banget ketemu sama teman-teman Indonesia setiap hari pakai bahasa Indonesia itu nanti pasti akan membantu teman-teman istilahnya dalam distressing gitu jadi kalau teman-teman di Amerika nanti saran saya tetap kumpul sama orang Indonesia untuk distressing aja untuk kumpul-kumpul gitu loh lalu juga nanti ada momen dimana teman-teman punya kesempatan dalam memperkenalkan budaya Indonesia ini waktu saya mempromosikan Indonesia di istilahnya di International Festival di Guinnessville di Florida ini momen yang benar-benar fruitful istilahnya dari sini teman-teman juga bisa membantu promote Indonesia itu gak ada seperti apa sih mudahnya kita seperti apa sih gitu jadi kalau teman-teman nanti ke Amerika saran saya baju adatnya dibawa ya gitu karena nanti akan kebakai kok pasti oke Kak Adika ini ada pertanyaan dari live chat YouTube dari Dinda Tasyangi apakah wanita muslimnya boleh menggunakan hijab atau cadar mungkin Kak di kampusnya oh gak masalah kok ada beberapa teman saya yang pakai cadar gak masalah jangan khawatir diskriminasi terhadap muslim karena apalagi di lingkungan kampus diskriminasi terhadap agama apapun itu itu sangat pantang jadi kalau teman-teman di kampus jangan khawatir aman mau pakai jilbab jilbab yang panjang yang syar itu atau pakai cadar itu gak akan jadi masalah buat mereka gitu jadi jangan jangan khawatir kalau saran saya tetap kenakan jilbabnya untuk teman-temannya berjilbab kalau pakai cadar tetap pakai mereka pasti akan menghargai itu kok karena orang-orang sini benar-benar istilahnya respect dengan keputusanmu gitu dengan agamamu seperti kalau di Islam kan dan istilahnya agamamu agamamu agamaku agamaku orang Amerika juga sama kok mereka gak akan uta-atik agamamu tapi mungkin mereka sedikit penasaran tanya teman-teman harus siap dengan tanyaan oh kamu muslim kalau muslim itu gimana sih kalau mereka tanya-tanya seperti itu mereka bukan bermaksud melukai mereka benar-benar gak tahu karena mereka gak punya banyak teman muslim apalagi yang muslim jilbab bercadar nanti teman-teman pasti akan dapat pertanyaan tapi sekali lagi bukan berarti mereka berniat melukai tapi memang genuinely karena penasaran ya terima kasih Kak Dika kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Tia Kurnia lalu Kak Dika sebagai seorang full brighter apakah boleh kerja part time di sana short answer boleh tapi part time-nya dalam lingkungan akademik ya jadi kalau misal untuk part time kerja contoh sebagai waiter atau pelayan restoran gak boleh kecuali benar-benar ada genuine financial constraint tapi rata-rata teman-teman kalau misal mau kerja itu boleh part time tapi dalam lingkungan kampus sebagai assistant apakah itu graduate assistant teaching assistant atau research assistant itu boleh dan kalau menurut saya malah ambil aja kalau ada kesempatan itu karena itu pengalaman teman-teman karena ngajar di Amerika dan ngajar di Indonesia itu pasti beda dan itu akan boost CV teman-teman kalau teman-teman nanti mau apply kerja di bidang akademik atau nanti mungkin mau apply S3 jadi saran saya ambil aja kesempatan kerja di Amerika kalau ada ada lagi mungkin tanyaan lain atau oke aku lanjut ya nah nanti kalau di Amerika teman-teman pasti akan mendapatkan profesor yang baik banget jadi kalau disini profesor itu benar-benar ramah seperti teman sendiri kayak istilahnya kayak kayak sama teman sendiri lah istilahnya kalau sama profesor orang sini tuh ini profesor saya namanya Dunbargram ini orangnya beliau baik banget ngantar saya buat apa namanya kadang ngajak makan ke restoran terus suka ngajak ngobrol masalah macem-macem dari soal muslim itu gimana sih terus Indonesia itu seperti apa sih gitu terus teman-teman nanti juga kalau misal dapat profesor sini juga ada kesempatan atau diundang thanksgiving seperti ini di foto ini profesor ini sangat baik ada acara thanksgiving beliau tahu kalau saya belum pernah acara thanksgiving karena pertama di Amerika beliau ngajak adika kamu belum pernah kan thanksgiving ini pertama ayo ayo thanksgiving barang saya gitu nah nanti teman-teman pasti akan punya profesor yang sangat baik hati dan membantu seperti ini ya seperti apa thanksgiving itu di Amerika Serikat maksudnya thanksgiving in short intinya makan istilahnya hangout ya ngumpul-ngumpul thanksgiving kan itu momen dimana kita bersyukur dengan apa yang kita punya kan gitu terus thanksgiving itu sangat khas makan daging kalkun itu khas banget dan nanti kerasa kok kehangatan momen-momen thanksgiving dimana nanti kita makan bareng ngobrol bareng bersyukur dengan apa yang kita punya nanti teman-teman pasti akan merasakan disini nah lalu kegiatan yang lain itu juga otomatis ketemu dengan full break lain di universitas yang sama itu teman-teman nanti akan dapat acara-acara itu biasanya dalam setiap universitas tertentu itu ada komunitas full break sama di University of Florida kita juga punya komunitas full break yang sering jalan-jalan apakah itu jalan-jalan ke kalau kemarin saya cherry picking atau memetik buah bareng-bareng terus ke peternakan kuda pokoknya jalan-jalan lah kumpul-kumpul strengthening the bond antara full break di University of Florida ini seru banget kalau ada kesempatan jalan-jalan sama mereka ambil aja jangan cuma nanti di Amerika belajar terpus kamar terpus dan lagi kumpul lah istilahnya ketemu sama teman-teman yang lain karena selama di Amerika teman-teman ekspektasinya adalah culture exchange jadi pertukaran budaya jadi teman-teman akan di-expect untuk menjadi ambassador atau duta yang akan memperkenalkan Indonesia itu negara yang seperti apa sih gitu loh itulah makanya sangat-sangat di-encourage untuk kumpul dengan para full break yang lainnya dan di foto ini yang lagi pakai kacamata dengan baju kaos biru ya itu kemarin waktu kita jalan-jalan ke pantai St. Agustin oke terima kasih jadi benar-benar menjadi full brighter itu memberikan kita networking ya kesempatan untuk berjaring berteman dengan lebih banyak lagi orang-orang dan itu akan membuka kesempatan future goals yang lebih baik lagi buat kita betul ini juga salah satu enrichment seminar yang tadi saya bilang nanti teman-teman akan dapat seminar dimana teman-teman bisa kumpul-kumpul dengan full brighter yang lain dari seluruh dunia dan ini adalah momen-momen networking yang sangat perfect kalau teman-teman ketemu full brighter lain di bidang yang sama langsung tukeran kontak jangan sampai lost contact mungkin at facebooknya mereka atau link-innya karena nanti pasti akan berguna networking ini kedepannya lalu benefitnya juga kalau di Amerika adalah conference sebagai seorang graduate student biasanya kita dapat travel travel coverage gitu loh jadi biaya untuk conference-nya biasanya ditanggung oleh universitas pada umumnya jadi saran saya selama di Amerika jangan sampai miss this opportunity kalau di conference apply untuk funding langsung pergi ke conference tersebut karena ini adalah momen di mana teman-teman bisa belajar lebih dan teman-teman juga bisa kumpul dengan mereka-mereka yang bidangnya sama dengan teman-teman jadi ini juga salah satu hal yang penting untuk dilakukan di Amerika conference nah ini aktivitas yang mungkin sering diposting ya sama para grantee jangan-jalan sebagai full brighter waktu pre-departure orientation kita ditekankan teman-teman jangan cuma stay di kamar sama purpose ya kalian di Amerika explore gitu loh pergilah liburan jangan cuma tinggal di satu state gitu tapi traveling lah gitu loh mumpung di Amerika kunjungilah mungkin Statue of Liberty atau Patung Liberty atau New York atau DC White House itu teman-teman harus kunjungi mumpung di Amerika jangan sampai rugi gitu loh sudah di Amerika tapi nanti cuma di kamar belajar-belajar di purpose gitu jadi pergilah jalan-jalan tapi jangan sampai terus kebanyakan jalan-jalan terus studinya terbengkala ya jangan tetap harus seimbang kan kalau orang bilang itu you study hard you play hard jadi antara main dan belajar itu harus seimbang oke kak Nika dari total 50 states how many states have you visited aku lagi ngitung nih di otakku oke ya teman-teman ini banyak sekali ya state di Amerika itu berbeda sekali ya atmosfernya ambiencenya 10 ya 10 yang aku kunjungin jadi kamu perlu lebih state untuk berjalan iya nanti semoga ada kesempatan lain untuk ke state yang lainnya amin 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 nah Amerika itu gak selalu happy ya pasti ada nanti momen dimana teman-teman down homesick kangen itu pasti ini yang saya rasakan sampai sekarang karena saya belum sempat pulang selama 2 tahun karena gara-gara covid jadi gak bisa pulang ke Indonesia karena kalau pulang ke Indonesia nanti ribet balik ke Amerikanya academically demanding ya jadi orang sini ekspektasinya banyak apalagi kalau di bidang akademik jadi teman-teman ditutup-tutup untuk tahu banyak gitu jadi itu cukup stressful juga kadang-kadang terus culture shock itu juga pasti akan teman-teman alami kalau saya sendiri culture shocknya itu di bidang makanan saya kan orangnya cukup pilih-pilih makan ya apalagi di Amerika ini makanannya beda-beda gitu makanan di Amerika kalau saya bilang itu agak agak hambar gitu kalau Indonesia kan rasanya kan kuat ya rempah-rempahnya banyak di Amerika tuh gak segitu gitu loh itu cukup bikin culture shock juga buat saya jadi butuh waktu untuk adaptasi culture shock terus ada juga masalah di rasa aman atau rasa safety karena di Amerika beberapa state gun ownership atau senjata itu legal ada beberapa state di sini yang melegalkan senjata dan itu membuat saya jujur agak gak nyaman gitu loh kalau jalan-jalan terutama di malam hari karena bisa aja orang random yang jalan di depan teman-teman bawa senjata teman-teman gak tau gitu loh itu cukup bikin saya gak nyaman tapi sejauh ini alhamdulillah gak ada kasus yang aneh-aneh sih kalau yang saya alami cuma rasism itu kok ya kemarin saya apes ngalamin satu kali rasisme terhadap orang Asia itu kadang terjadi tapi ini jarang banget teman-teman jangan khawatir terhadap rasisme tapi kalau misalnya memang teman-teman menghadapi pengalaman ini sabar aja sharing sama teman-teman lain supaya gak terlalu diambil hati jadi itu sih kalau dari saya pengalaman-pengalaman yang gak enak selama di Amerika gitu karena life is not always good pasti nanti ada downside-nya di Amerika nah general tips untuk teman-teman sih kalau dari saya yang pertama be persistent kenapa nanti pasti akan menemukan proses dimana teman-teman kok aku kok gak dapet-dapet ya kok gagal mulu ya gitu nah itu jangan serah gitu loh karena kalau misalnya teman-teman menyerah ya otomatis gak dapet gitu loh karena hampir pasti teman-teman akan mengalami rejection balik gak sekali jadi harus ya Kak Dika ini mencoba beasiswa apakah baru pertama kali mencoba full break langsung lulus atau sudah apply beberapa tahun atau beberapa kali beasiswa kalau saya alhamdulillah kepercobaan pertama beasiswa full break langsung dapet wow ya alhamdulillah kalau saya pribadi saya ditolaknya waktu beasiswa Australia saya juga sempat coba beasiswa Australia Awards dan itu ditolak cukup mengecewakan juga tapi kita kan harus persisten ya harus tetap nyoba terus terus dan alhamdulillah dapet keceginya di full break alright terus yang penting itu kerja keras ya bukan being a genius jadi teman-teman gak perlu pinter cemerlang untuk dapat beasiswa yang penting itu kerja keras yang penting hard work terus teman-teman harus banyak tanya tanya pokoknya kalau saya dulu waktu saya masih cari-cari beasiswa semua hampir semua orang yang saya temui yang pernah di luar negeri saya tanya itu gimana sih karena informasinya dari situ atau teman-teman bisa juga attend kayak pameran pendidikan itu juga akan sangat membantu karena dari pertanyaan tersebut nanti teman-teman akan dapat gambaran oh seperti ini ya kulihat di luar negeri nah kalau saya suka banget sama gambar ini The Iceberg Illusion jadi yang teman-teman lihat orang-orang grantee yang sudah keluar negeri itu ada di sini tapi yang teman-teman gak lihat adalah dedikasi kerja keras disiplin kekecewaan rejection pengorbanan persistence itu gak teman-teman lihat jadi semua ini harus teman-teman lalui untuk bisa mendapatkan sukses yang teman-teman tujuh jadi semoga teman-teman yang ada di sini diperlancar ya proses untuk apply basiswanya dan semoga bisa menembus basiswa apapun itu yang teman-teman kejar amin 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 terima kasih kak mbak doanya itu aja sih kalau dari saya kalau misal memang ada pertanyaan saya akan dengan senang hati jawab kalau ada salah-salah salah-salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kak adika terima kasih banyak dan teman-teman ya bisa memberikan apresiasi salah satunya adalah dengan membagikan ya screenshot ini di social media di snapgram atau instagram story jangan lupa untuk mention andika hardadi begitu ya mas ya dan jadi penes aja nah nanti teman-teman bisa tanya lebih lanjut lebih detailnya kepada kak Andika nih nanti melalui emailnya atau link-in dan social medianya dan kak Andika ini ada lagi kak motivasi atau semangat yang ingin kakak bagikan kepada teman-teman khususnya milenial yang ingin kalau saya katakan kuncinya sih cuma satu ya persistence karena teman-teman biasanya kalau misal persistence-nya kurang itu otomatis bakal pasti putus di tengah jalan gitu loh terus salah satu hal yang penting juga adalah teman-teman harus punya mimpi karena mimpi ini nanti yang akan menyetir teman-teman untuk bersemangat gitu loh karena tanpa mimpi yang jelas semangat itu biasanya juga akan redup gitu loh selama teman-teman menggepung-gepung membara mimpinya insya Allah pasti akan tetap bersemangat dan apapun hadangannya di depan pasti akan terlampaui itu sih kalau pesan-pesan dari saya kalau ngomongin tentang mimpi apa salah satu mimpi dari kak Dika saat ini kalau saya mimpi saya adalah menjadi dokter hewan spesialis kulit pertama di Indonesia spesialis kulit hewan ya maksudnya karena saya dokter hewan karena sampai sekarang belum ada dokter hewan Indonesia yang bisa jadi spesialis kulit yang belajar dari dari luar negeri itu salah satu mimpi saya mohon doanya semoga di pelancar amin 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 ya rabbal alamin saya sedang mencoba menggaih mimpi itu masih belum tercapai I'm on the way there semoga masih islanya masih bisa lah nanti tercapai wah terima kasih salah satu mimpi yang mulia sekali ya teman-teman ya dan kak Dika sampai sejauh ini bagi kak Dika sendiri kapan dalam hidup kak Dika itu berada di titik paling rendah dan how you solve that condition titik paling rendah kalau untuk saya pribadi itu titik paling rendah ketika ditolak beasiswa ya otomatis waktu itu saya apply beasiswa Australia karena saya waktu itu juga sempat ada mimpi gitu loh pengen pergi ke Australia untuk belajar tapi ditolak terus langsung aduh kok gini ya gitu stress langsung cerita ke orang tua cerita ke teman-teman aku ditolak nih gimana ya gitu tapi dengan support mereka Alhamdulillah bisa recover gitu loh nah itu pentingnya salah satu apa namanya support dari teman-teman dan orang tua itu sangat penting banget karena ketika kita down mereka lah orang-orang yang akan membangkitkan kita gitu loh jadi jangan lupakan mereka gitu punya teman-teman kalau misal orang tua masih ada harus selalu istilahnya dikomunikasikan gitu loh kalau teman-teman lagi ngerasa down itu penting banget sih menurut saya ya Kak Adika tadi Kak Adika mengatakan sudah 2 tahun nih belum kembali pulang ke tanah air dan homesick sekali kalau keluarga Kak Adika sedang menonton acara ini talk show ini apa yang ingin Kak Adika sampaikan kepada keluarga Kak Adika well of course I miss you all kangen banget pengen ketemu Ibu Rama Andit terus kakak saya yang lagi di Jepang Mas Andan pengen banget ketemu kumpul-kumpul semoga gak lama lagi bisa pulang bisa kumpul dan kangen banget momen-momen lebaran gitu karena udah 2 kali lebaran gak pulang gitu loh sekali lagi lebaran gak pulang jadi bang toib saya tinggal tadi saya mau bilang gitu tapi Kak Adika sendiri langsung bilang iya sekarang lagi lebaran gak pulang jadi bang toib iya Kak Adika satu kata buat Florida satu kata buat Florida ya line getter ya hot hot oh iya karena iya Florida Miami saya gak di Miami ya cuma kalau di Miami memang lebih panas tapi kalau Florida tuh panasnya saingan sama Surabaya jadi teman-teman gak cocok sama musim salju Florida adalah state untuk teman-teman karena teman-teman winternya pun di Florida gak akan terlalu kerasa dingin dan ada saljunya Kak kalau di Florida gak ada oh tidak ada salju ya untuk lihat salju saya harus kabur ke Salt Lake City ke Utah waktu itu bulan Februari untuk bisa lihat salju oke dan satu kata buat Amerika Serikat satu kata buat Amerika Serikat untuk saya educational educational oke dan pertanyaan terakhir Kak Adika apa harapan Kak Adika utra untuk Indonesia otomatis in general harapan saya untuk Indonesia semoga bisa lebih maju dalam bidang apapun itu kalau untuk saya sendiri karena saya dokter hewan semoga bidang dokter hewan Indonesia bisa maju dan untuk menjalankan visi dan misi itu memang kita harus bergandingan tangan ya gak bisa sendirian melakukan itu jadi ayo kita bergandingan tangan sama-sama memajukan negara Indonesia kalau sudah dapat ilmunya diaplikasikan ke Indonesia itu harapan saya terima kasih banyak buat Kak Adika Putra kita doakan semoga semoga internshipnya ya Kak berjalan dengan lancar dan nanti future goalnya mungkin salah satunya ngambil dokter PhD nanti bisa terlaksana dan bisa menjadi salah satu dokter hewan dengan spesialis kulit hewan tadi Kak ya pertama di Indonesia Amin kita doakan ya teman-teman semua dan teman-teman sudah menyaksikan ya ikut berbincang-bincang dalam talk show episode Amerika Serikat University of Florida ya dengan Mas Andika Putra terima kasih banyak ya sudah menyebabkan waktunya dan untuk yang sudah bertanya banyak bertanya mohon maaf jika pertanyaan belum sempat kami fasilitasi dan semoga nanti bisa terjawab nih untuk pertanyaannya dan semoga teman-teman di sini semakin terinspirasi ya untuk lebih bekerja keras lagi mendapatkan surat cinta dari BSI Suha maupun dari kampusnya Amin 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 untuk itu teman-teman kita berikan apresiasi buat Mas Dika dengan tepuk tangan buat Mas Dika terima kasih oke terima kasih banyak Mas Dika dan teman-teman dan sampai jumpa lagi bersama saya Jayagulo dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya di JDPNS terima kasih ya teman-teman dadah terima kasih ya teman-teman terima kasih ya teman-teman terima kasih ya teman-teman